selamat siang dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumpokarno audio oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggabungkan 2 trafo menjadi 1 untuk menaikkan ampere jadi kita punya 5 ampere 5 ampere kita gabungkan bisa menjadi 10 ampere secara teori seperti itu ya yang kita butuhkan 2 trafo 5 ampere 5 ampere dengan output output sekunder yang sama jadi kalau kita mau menggabungkan 2 trafo yang harus diperhatikan adalah voltase yang kita gunakan harus sama ya jadi semisal disini 45 disini juga harus 45 lalu untuk kiprok kiprok kita menggunakan 2 2 kiprok nantinya ya nah ini kita menggunakan 2 kiprok oke ini tadi sudah saya coba ini lampunya tetap nyala ini masih nyala ini karena masih ada tegangan di elko oke langsung saja untuk penyambungan kabelnya ya untuk yang pertama CT untuk kabel CT kita jumper ke CT jadi CT trafo 1 kita jumper ke CT trafo kedua lalu untuk pemasangan dioda seperti kita ketahui dioda disini ada tandanya positif negatif ya untuk pemasangannya nanti tetap positif negatif lalu disini untuk tegangan AC ya yang tidak ada tandanya oke untuk trafo pertama akan saya pasang ini saya tidak menggunakan solder biar cepat ya jadi ini tegangan AC 45 kita masukkan ini juga tegangan AC 45 ya kita masukkan nah seperti ini lalu untuk min plus untuk plus untuk plus disini saya tancapkan dulu nanti saya jelaskan dan ini negatif ini positif dan ini negatif ya untuk kiprok kedua sama pemasangannya ya sama pemasangannya AC AC positif negatif untuk AC kita sama 45 ya disini nah disini 45 yang satunya juga 45 nah karena ini CT ya rakunya setelah itu untuk kiprok yang pertama untuk kiprok yang pertama dan kedua kita hubungkan kita hubungkan kiprok pertama dan kiprok kedua yakni untuk negatif menuju ke kiprok yang kedua negatif positif menuju kiprok yang kedua juga positif ya jadi seperti itu nah untuk ground tadi CT masuk ke ground atau CT dari PSU ini mudah ya seperti itu semoga mudah dimengerti ya untuk kemudian untuk tegangan AC dari PLN oke akan saya balik dulu biar lebih jelas ya oke sudah kelihatan ya ini oke nah disini untuk tegangan AC dari PLN kita jumper kita jumper 0 di trafo 1 ini tadi trafo 1 ya ini 0 kita gabungkan ke 0 trafo 2 lalu 220 kita jumper kita gabungkan ke 220 trafo 2 oke untuk pemasangan kabel colokan PLN colokan kelistrik kita bisa memasangnya di trafo 1 atau trafo 2 sama sama saja sama saja ya jadi ini untuk contoh saya pasang ke trafo nomor 1 sama di nomor 2 juga bisa oke lalu disini saya kasih sebentar nah disini saya kasih voltmeter ya voltmeter AC nanti biar kita bisa lihat berapa tegangan PLN di rumah saya saat ini oke langsung saja kita coba lalu kita ukur tegangannya oke saya balik kembali menghadap sana terlihat oke 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 seperti ini untuk memastikan kita cek lagi ya ya AC AC positif negatif CT AC AC oke sudah betul sudah pas langsung saja saya tancapkan dan kita ukur berapa tegangan yang keluar untuk mengukur ampere tidak bisa ya karena tidak terbebani ya jadi harus ada beban dan alat untuk mengukurnya ya jadi disini saya tidak menggunakan alat ukur ampere secara teori menggabungkan dua trafo seperti ini akan meningkatkan atau menambah ampere oke langsung saya colokkan disini bisa dilihat tegangan dari PLN ya di rumah saya sedang turun disini hanya terbaca 207 sampai 209 tadi ya 208 207 oke akan kita cek untuk output setelah melalui kiprok dan elko kita nyalakan dulu alfonya oke kelihatan ya alfonya sudah nyala kita lihat kita hubungkan ke negatif ke ground yang positif ke positif kita lihat disitu ya keluarnya dari 45 menjadi 58 untuk tegangan positifnya untuk tegangan negatif ya bisa dilihat seimbang ya sama 58 ya saya kira cukup sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video-video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih Terima kasih.